assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kecamujib terima kasih sudah enggak klik video ini jangan lupa untuk like share comment dan subscribe serta nyalakan loncengnya guys Terima kasih dan oke di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian disini ada video dari channel Budi channel oke sama-sama kita fikirkan apa komen dan pendapat korang pula oke langsung saja guys kita play videonya let's go bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari daya keempat oh ya ya tanggal 18 Mei hari ini Pak Riz nak kongsi sesuatu yang anda semua kena fikir-fikirkan buat pertama kalinya kita sambut raya memang lain dapai lain lah kan kita tidak dibenarkan ziarah rumah orang selepas saya gaya yang pertama bermakna hari ini gaya keempat tak boleh ziarah rumah lagi kalau ziarah kena tangkap kena saman kena kompaun dahsyat kan ziarah orang satu kesalahan jadi macam pelik kan tapi apa yang Pak Riz nak kongsikan untuk buat anda semua berfikir oke supaya anda faham nak pergi masjid pun tak boleh kunci dahsyat betul virus ni memang hebat dia buat semua benda kita hilang kita hilang semua perkara perkara-perkara yang sebelum ni sunnah yang kita amalkan ziarah mezah itu sunnah tapi akhirnya tak boleh buat kan sampai nak balik kampung nak tengok mak apak kita bukan nak jumpa girlfriend kita boyfriend kita jumpa mak apak kita pun tak boleh sebab virus ni subhanallah kan nak ziarah kubur tak boleh kan eh banyak benda tak boleh lah nak salam orang pun tak boleh betul kan nak salam tak boleh nak laga pipi lagi lah tak boleh nampak tak kerana virus ni kan tapi cuba fikir-fikirkan kan apa yang Pak Riz nak perkatakan sahabat sebelum-sebelum ni kita sambut gaya dengan penuh gilang gemilang seronok betul tapi anda sedar tak sebagian besar daripada kita menyambut hari kemenangan apabila hadirnya syawal berakhirnya ramadhan kita tidak menepati sunnah nabi salam wa'ala ramai orang angkuh sombong kan menghidangkan makanan yang terlalu banyak ada yang selfie tak pernah berhenti berterusan nak tunjukkan makanan-makanan yang dia mampu hidang kepada orang rumah tu buka yang buat besar-besaran kan yang kita hidangkan pelbagai makanan kita lupa kita lupa orang miskin kita lupa anak yatim kita lupa orang susah Allah la ilaha illallah kita hidangkan makanan seakan-akan kita ni mempunyai kemampuan luar biasa malah ada orang buat rumah terbuka tak nak benarkan orang ziarah rumah dia tunggu dulu tunggu tunggu aku buat rumah terbuka bom kau datang jangan datang lagi perasan tak kita lakukan banyak perkara yang mengundang kemurkan Allah hakikatnya bukan virus ramai orang nampak ini sebab virus 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 tak sebenarnya lama dulu perbuatan-perbuatan kita telah membuka ruang kemurkan Allah dan hari ini kita diajar kita belajar atau sedang diajar hari ini kita tak boleh menerima tetamu bukankah dulu anda memang tak nak terima tetamu anda buat rumah terbuka kemudian anda beritahu jangan datang dulu nanti bila aku buat rumah terbuka bom kau datang betul ke tak faham ke faham kan dulu kalau orang datang rumah kita anak-anak ni datang warna rumah kita dia buat lompat-lompat sana lompat sini kita tengok suami isteri kita tengok tak selesa kita rasa marah orang datang rumah kita dalam keadaan mak apa tak diri anak kita marah hari ni tak perlu marah lagi kan Allah tak bagi orang datang rumah kita kan kita nampak seakan-akan kerajaan tak bagi hakikatnya semua ini Allah yang izinkan mungkin kerana kerosakan yang telah kita lakukan lama dulu faham ke faham jelas ke jelas ni kan kita datang gayah rumah orang kita buat apa kita ambil gambar kulu-kili kulu-kili kita ambil gambar selfie kita bukan nak menziarai orang kita bukan nak tanya kabar kita bukan nak ambil tahu tentang hidup orang kita bukan nak bersiratu rahim kita nak berselfie kita nak ambil gambar loran anak-anak muda dengan pakaian ala-ala model kan ziarah datuk nenek mak sedara bapak sedara sekadar salam kemudian keluar lepak borak tentang handphone borak tentang game sekarang kau borak puas-puas sekarang kau main game puas-puas tak payah ziarah rumah orang nampak tak ni bukan cerita virus sebenarnya cerita kerosakan kita bukan virus yang merosakkan kita kita yang rosakkan hidup kita kita yang lama dulu telah rosak Allah murka atas perbuatan kita ziarah itu ziarah itu sunnah tapi kita tidak benar-benar menghidupkan sunnah akhirnya punah berapa ramai anak-anak kita tak nak ikut kita ziarah rumah saudara mara nak duduk depan tv nak tengok tv sekarang kau tengok puas-puas sampai naik muntah kau sampai naik bosan kau betul kan dulu mak bapa ajak ziarah tak nak ziarah hari ni bila virus datang oh sebab virus lah tak boleh ziarah bukan kau sedang belajar atau sedang diajar sekarang ni kita dah lama rosak virus ini Allah hadirkan untuk mengajar kita dan kau sepatutnya belajar daripada apa yang berlaku cuba kita bawa isu yang lain pula bila PKP ini dilaksanakan oleh kerajaan bila orang meninggal cuba tengok orang meninggal ramai tak dapat ziarah orang meninggal kan kesan daripada perintah berkurung PKP kan ramai yang tak dapat balik nak ziarah bapak saudara mak saudara nenek meninggal ramai tak dapat balik sebab halangan rentas negeri kita pun kata ini semua sebab virus bukan virus engkau lebih virus sebab virus tu sebab kita dah rosak dulu bila orang meninggal tak ada PKP bila orang meninggal kita datang ziarah kita datang buat apa duduk kat luar bukan tengok jenazah kita belajar tentang kematian kita insab tak kita selfie kita borak tentang dunia lorak nak tengok wajah si mati macam mana beriman ke tak beriman senyum ke tak cerita orang cerita kita mengaibkan orang meraibkan jenazah mengaibkan si mati Allah Allah Faham ke faham ni sahabat hari ini langsung tak boleh pergi ini bukan cerita virus ini kerosakan yang telah kita bina bila ada orang meninggal seharus sepatut sewajibnya menginsafkan kita tapi kita datang borak lepak nampak yang lelaki duduk ramai-ramai kat luar tak baca apa-apa datang bila meninggal tu baru aku minum sama dengan dia baru minggu lepas aku jumpa dia betul betul nampak tak habis lepas tu apa kau nak buat duduk bual betul bila kita tengok orang meninggal diturunkan jenazah diturunkan kat liang lahat apa kita buat ramai orang ambil gambar betul ada minta kenalan dengan keluarga semati tak pesiwa yang mengaib berlaku kau faham ke tak ni hari ini sebagian besar daripada kita tak dibenarkan pun mengeringi jenazah sebab PKP faham ke faham ni faham kita nampak virus hakikatnya kitalah virus sebenar-benarnya yang telah merosakkan agama ni cuba tengok masjid cuba tengok masjid fikir-fikirkan sahabat dulu masjid terbuka luas betul datang PKP datang virus PKP diwujudkan akhir ni masjid dikunci ramai orang marah nak marah buat apa masa dulunya sebelum ada virus sebelum ada PKP mana ada kita semua kat mana bila masjid buka Allahuakbar Allahuakbar kita kat mana kita masih di pasaraya kita masih lagi di tempat kerja meeting dan meeting dan meeting ramai aja Allah panggil kita buat bodoh je buat tak tahu bila masjid tutup ramai orang marah pula itu satu part satu part lagi pentadbir-pentadbir yang diberi amanah menguruskan masjid kita tak sabar-sabar nak tutup masjid lepas isyad lepas kuliah solat tutup masjid tutup tutup engkau ada hak engkau ada kuasa tutuplah hari ni benar-benar tutup berbegamel musafir nak semayang kat masjid dinafikan haknya sebab engkau tutup masjid engkau takut pencuri masuk sekarang bukan pencuri dia tak masuk semua orang tak boleh masuk termasuk engkau nampak tak ini kita belajar atau kita sedang diajar faham ke faham faham Allah dulu masa datang Ramadan kan satu-satunya amalan satu-satunya ibadah yang berada di bulan Ramadan tidak berada di tempat air jelas sulat sunat terawih ramai orang hadir awal-awal kemudian mana pergi mereka hilang pergi bazar murka Allah marah Allah Allah akhirnya berlaku bazar pun tak ada nak pergi nampak tak faham ke faham bazar pun tak wujud ini bukan cerita virus ini cerita kerosakan yang telah kita bina lama dulu bertuahlah wahai Malaysia wahai rakyat Malaysia wahai orang Islam bertuahlah kita sekurang-kurang keburkan Allah Allah bagilah bentuk macam ni kalau Allah bagi dengan lipatan bumi macam mana gempa bumi Allah bagi dalam bentuk banjir besar macam mana lebih ramai orang terkorban kita baru ketika video ini di rakam hari-hari keempat tak salah saya kan korban COVID-19 hanya 115 nampak tak Allah murka Allah sedang ajar kita kita belajar tak fikir-fikirkan mudah-mudahan selepas habis insyaAllah selepas berakhirnya PKP nanti kita belajar sesuatu supaya kita tidak diajar lagi betul ingat jangan bawa kemurkan Allah Pak Riz undur diri fikir-fikirkan Allahu akbar Allah masalli ala sayyidina muhammad ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim betul apa yang disampaikan oleh Pak Riz ini Pak Cik Riz ini Masya Allah sangat-sangat ya membukakan pintu fikiran kita ya mungkin sebelum-sebelum ini kita sudah lalai maka betul apabila dikatakan bahwasannya bukan virus tapi diri kita dan diri kita ini sedang diajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini mengintrospeksi diri kita agar supaya menjadi lebih baik Masya Allah Allah akbar betul-betul-betul disini ya di tempat saya itu masjid tidak boleh ya kan semua pada demo dan lain sebagainya semua pada protes dan lain sebagainya ketika taraweh ya taraweh ditiadakan di beberapa masjid semuanya pada demo tapi ketika sebelum PKP ataupun sebelum ada covid-19 ini yang taraweh saja itu sedikit sekali guys kenapa ketika ada virus corona ini pada berbondong-bondong mau ke masjid seperti itu Allah akbar ya ketika lebaran juga ketika kita berziarah kepada sanak family kita sebelum-sebelum covid-19 semuanya bersibuk dengan handphone kita sibuk berbual tanpa menanyakan kabar kadang kita lupa untuk bersalaman bermaaf-maafan kadang pun hanya di lidah saja tidak sampai ke dalam hati sehingga setelah lebaran pun dosa kita tetap tidak dirampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dendam masih ada di dalam diri kita di dalam hati kita Allah akbar Allah terima kasih Pak Ciris sudah memberikan keterangan yang sangat-sangat gamblang kepada kita sehingga kita boleh faham apa yang sebenarnya terjadi Allah akbar semoga dengan berakhirnya covid ini nanti kita bisa menjadi lebih baik dan jangan pernah berhenti untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jangan pernah berhenti untuk senantiasa belajar karena belajar wajib hukumnya bagi kita dari ketika kita lahir sampai keliang lahat terutama belajar tentang ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah hidup kita akan tenang hidup kita akan damai dan penuh dengan keberkahan jangan lupa juga untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buktikan bahwasannya kita cinta kepada beliau laksanakan sunnah-sunnah dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita oke guys mungkin itu saja reaction kali ini semoga bermanfaat semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita menjadi tamparan juga bagi kita sehingga kita menjadi lebih baik tentunya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai saya bermanfaat untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati